dan senambah apa ketika attack di block akan menaikkan critical rate oke oke buat kamu yang ingin top up game pocketing kami atau game lainnya kamu bisa kunjungi ampas gaming store linknya ada di deskripsi oke cuo kembali lagi channel ampas gaming channel free player yang rajin menampung hanya untuk keampasan oke sekarang kita ada di server 21 dan kayaknya kita bakal membuktikan ya kita bakal membuktikan fungsi chip yang sebenarnya ya pasifnya dari chip yang dipakai 4 piece ya yang dipakai 4 piece ntar ini kita habisin dulu stamina ya ternyata stamina kita udah full gitu oke ini 2 kali deh nice terus kita bleach buat Mewtwo ya biar dia cepat-cepat ke legendary 4 ya biar dia cepat-cepat ke legendary 4 oke nice udah ini juga wah kalo double drop gitu nice banget sih ya oke udah oke sekarang kita liat ya kita liat yang chipnya apa aja yang pake 4 gitu cuo apa aja yang pake 4 mana chip 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 oke ini ya untuk ulti pertama ya untuk ulti pertama eh apa namanya bukan ulti pertama oh oh bener untuk ulti pertama V shield itu kalo gak salah dia bakal eh apa namanya bakal eh dapet shield kan bakal dapet shield kan kita coba deh ya kita coba di lugia deh kita coba di lugia lugia V shield dia harus pake yang V shield ya kita coba eh V shield doang nice ini kita ganti ya si siapanya ini ini apa ini tadi lone wolf kita ganti replace V shield terus kita ganti lagi yang lain ada gak yang V shield sumpah no chip semua cuo no chip semua kita ambil dulu deh kita ambil dulu deh oke kita ambil nah ini aku saranin kalian baru 10 kali kalo udah 100 biar 10 kali aja langsung ya karena ada garansinya gitu kalo daripada yang 1 kali 1 kali kayak aku kemarin sumpah gak ada yang lain kah ini F-Shylt-nya nggak ada dong Oh ini karena goblok Aku select all dulu ya F-Shylt-nya nggak ada ya Berarti kita balikin dulu Kita replace Kita cari yang udah pake F-Shylt Kita cari orang lain yang udah pake F-Shylt Nah ini aja ada F-Shylt ya Ini dia ada F-Shylt Kita ubah salah satunya jadi F-Shylt F-Shylt Oke kita replace F-Shylt Ini udah tiga ya, kurang satu doang Satu V-Shield lagi, ada nggak? Cuk, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi Kita ambilin dari yang lain deh ya Pokemon yang lain ada nggak yang punya V-Shield Pinjem dulu dong, nah ini ya, si Dialga punya V-Shield Ini kita remove dulu, set Kita ganti ke si Mewtwo V-Shield, mana tadi? Nah ini dia ya V-Shield, kita replace Nah udah ya, empat, set Aktifkan ini, the skill is powerful Tapi nggak tau ini apa ya, ini HP 4% Dan the skill is powerful Kita coba deh, kita coba Apakah dia beneran bisa ngasih shield ya Di ulti pertamanya kan Tadi bilangnya di ulti pertamanya, oh kita coba di ini aja Kita coba di either Adventurut, Adventurut, kita coba di Adventurut Set, ulti pertamanya Bakal ngasih shield, kita taruh depan ya Karena bisa ngasih shield setara dengan 12% HPnya Itu kalau orange ya, kalau purple Atau malah tadi masih hijau ya Masih hijau nggak tau 12% Kalau itu kan 20% berarti sekitar 8 Mungkin 6% 6% darahnya atau 4% nggak tau ya Sekitar itu 6% atau 4% Aduh tapi, lihat Lihat, gimana dia mau Gimana dia mau ulti Ini lihat Oh, kita harus bawa ini cu Kita harus bawa siapa namanya Bawa Zapdos Biar bisa ulti ya Kita bawa Zapdos deh Biar bisa ulti Ini karena cuma percobaan doang ya Karena cuma percobaan doang Ini kita buang si Skizor Biar tetap 2-2-2 ya Challenge Oke, nambah HP Karena nambah HP Jadi harusnya gede ya Langsung mati dong Langsung mati Walaupun nambah HPnya Busuk banget ya Kita taruh belakang aja deh Biar nggak mati-mati deh Oke, ini cuma membuktikan aja Karena dia nggak punya shield kan Harusnya kan dia nggak punya shield Eh, punya sih ya Dia punya shield Tapi harusnya ada lagi shield yang lain ya Ini kita buang dulu Oke, biar dia nggak ulti Pakai Timefly Set Si ini lagi Oh, ini emang salah-salah-salah co Di sini memang nggak bisa ulti ya Goblok banget aku, sumpah Kan di AR itu emang nggak bisa ulti Cok Oke, kita coba di sini deh ya Kita coba di sini aja challenge Apakah dia beneran bisa ya Setelah ulti pertama kan ya Setelah ulti pertama ini Mew2-nya ada di belakang Kenapa nggak bawa Itu deh aku Wow, dia udah dapet itu loh sebenernya Dia udah dapet dari Udah dapet dari Giratina kan Ini ya, kita lihat Moment of truth nih Set Oh iya, cuk Ini dia dapet shield dari Giratina Terus ini shield Light shield-nya dia sendiri Sama shield yang putih Itu shield dari chip ya Kalian bisa lihat ini shield yang biru Yang biru Ini shield dari chip Shield yang Apa namanya Ungu tapi pudar Itu shield dia sendiri ya Light shield Dan shield yang Ungu tua ini Cok Yang ungu tua Ini shield dari Giratina ya Nice banget Nice sekali Berarti dia beneran bisa ngasih shield ya Ini bahkan kita bisa Apa namanya Sekizor Bisa kita kasih shield Cok Sekizor Bisa kita kasih shield ya Wah Libet banget Oke nice banget Nice banget ya Nice banget Berarti beneran ya itu Cok Beneran men Beneran Misal gini Mana sih Training Chip Training Chip Oh kita kasih ke itu deh ya Kita kasih ke Sekizor Coba ya Yang dia sama sekali Gak punya shield ya Dia sama sekali Gak punya shield ini Si Sekizor Walaupun nanti aku lupa ya Tapi biarlah ya Kita remove semua dulu deh Remove semua dulu Nah gini Udah udah kita remove semua Kita pindahin yang dari Mewtwo tadi Dari Mewtwo kita remove all Set oke Terus si Sekizornya Kita pasangin Siapa V-Shield ya V-Shield Kita pasangin V-Shield doang Mana ini V-Shield Inlay ini V-Shield yang ijo ya V-Shield yang ijo doang Cok Walaupun ada satu yang biru Tapi masuknya ini tetap yang ijo ya Yang aktif yang ijo Cok Ini The Skill is Powerful Oke Empat set Kita udah dapet Terus Bentar Kita lihat yang lain dulu Cok Kita lihat yang lain Ini yang aktif empat Ini si Frogtron ya Frogtron ini setiap HPnya berkurang Dia bakal nambah Demek bonus Bakal nambah Demek bonus Nanti abis ini bakal aku Tunjukin Kalian bisa screenshot ya Kalian bisa screenshot Bakal aku tunjukin Apa namanya Catatanku Cok Mana mana Kita coba ke Ini tadi ya Sama kita coba ke ini lagi Apakah Setelah ulti Si Skizor itu beneran bisa Dapet shield ya Bisa buat shield sendiri Tanpa disuruh ya Buat shield sendiri Tanpa punya skillnya Maksudku Bukan tanpa disuruh Tanpa Itu ya Tanpa Tanpa skill Shield Nah ini kita lihat ya Ini setelah ulti Apakah Skizornya Skizornya kita lihat Skizornya bisa dapet shield Ini ulti kan Set Apakah dia Nah kan Dia punya shield men Dia tadi punya shield Bentar Langsung mati masalahnya Cok Langsung mati Kita nanti di itu deh ya Di apa Di yang terakhir Di yang terakhir Cok Nice Ini Gak usah Gak usah kita ulti ya Gak usah kita ulti dulu Nah oke Ini di bossnya ya Set Aduh Mati semua ini ya Gimana Gimana mati semua men Oke nice Gak mati dong Nah Ini ya kita lihat Set Dia melakukan ulti Skizornya Dan langsung dapet shield Setiap ulti langsung dapet shield Gigi banget Gigi banget Gigi banget Cip Cok Cipnya gigi banget Ada face shield Tapi tadi Demek-demek yang lain Itu lebih bagus ya Kayak misal Yang nambah Demek reduction Itu ya Yang nambah Demek reduction Itu snack soul Snack soul Nambah Demek reduction Itu cocok banget Buat giratina Sumpah Uhuhu Bagus banget Dan ini shieldnya Akan bertahan Selama 2 ronde Lihat Nih Gak hilang loh Gak hilang ya Ini bakal bertahan Sampai Ronde ke 2 Nanti di ronde ke 3 Baru hilang ya Nice banget Sumpah Oke 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 Shield Shield Eh kenapa ini Gak 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 Quit aja Quit 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 Aku gak mau menang Oke 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 Ini jadi Wait ya Aku liatin Semua efek-efeknya Aku liatin Semua efek-efeknya Sesuai dengan nama Yang di global Wait Bentar Bentar Ini ya Mana sih Kayaknya udah Aku tulis deh Nah ini ya Ini cu Ini cu Ini cu Ini dianya Yang terbelakang Ini cu Ini udah semuanya Ini udah semuanya Jadi Untuk DPS Untuk DPS cu Untuk DPS Itu bagusnya Pakai Frogtron Kalau gak Lone Wolf Kalau gak Fire Dance Karena Frogtron Itu akan menang Setiap 1% HPnya Hilang Dia akan Nambah Demek Jadi Frogtron Itu setiap dia Hilang HP Dia bakal Naik Attack Gitu ya Untuk Kalau yang Lone Wolf Jika target Jika target Yang diserang Itu Darahnya Di atas 70% Demeknya Akan Bertambah 13% Demeknya Akan Bertambah 13% Kalau Target Musuh Itu Darahnya Di atas 70% Kalau Fire Dance Ketika attacknya Diblok Ketika attack Dia Diblok Ketika attack Dia Diblok Dia akan Menambah Critical Rate Sebanyak 12% Critical Rate Dan Critical Demek Sebanyak 12% Selama 1 ronde Nah Untuk tank Itu ada Tortoise Shell Tortoise Shell Ini Ketika diserang Dia ada 50% Kemungkinan Untuk Counter Ribbon Ribbon Sebanyak 19% Demek yang Diterima Untuk V-Shield Yang tadi Kita Buktiin Setiap Ulti Dia akan Membuat Shield Setara Dengan 12% Max HP Terus Untuk Snake Soul Jika HP Di bawah 75% Di bawah 75% Dia akan Menambah Demek Reduction Sebanyak 9% Dan Jika Teman-temannya Yang Disampingnya Di kanan Kiri Belakang Itu akan Bertambah Setengahnya Demek Reduction Ini akan Bertambah Setengahnya Alias 3,5% Dan untuk Pokemon Yang skill Untuk Pokemon Yang skill Paling Bagus Pakai Tiga Ini Kalau Psychic Fear Sacrifice Psychic Itu Setiap Ulti Dia ada 6% Kemungkinan Untuk Ngasih Control Jadi Kayak Kalian Pakai King's Rock Kalau Kalian Tidak Punya King's Rock Atau Pokemon Kalian Tidak Cocok Pakai King's Rock Kalian Pakain Psychic Dan semacamnya Pokoknya Yang kontrol Kontrol Terus Yang Kalau Fear Kalian Setiap Ulti Mengurangi 100 Rage Target Setiap Ulti Kalian Akan Mengulangi 100 Rage Target Fear Ini Yang Kayak Gengar Ini Fear Pokemon Yang Pakai 4 Fear Yang Pakai 4 Chip Fear Itu Akan Mengurangi 100 Rage Target Setiap Dia Ulti Target Akan Dikurangi 100 Rage Dan Yang Terakhir Adalah Sacrifice Yang Ini Yang Kayak Yang Biru Sacrifice Ini Kalau Pokemon Mati Musuh Semua Musuh Demake Bonus Sama Demake Reduction Akan Dikurangi Sebanyak 6% Itu Yang Sacrifice Nah Ini Untuk Catetan Untuk Catetanku Yang Bahasa Indonesia Nanti Ini Bakal Aku Post Di Tab Komunitas Jadi Santai Saja Tapi Kalau Kalian Mau Pengen Apa Namanya Pengen Screenshot Sekarang Screenshot Saja Gak Apa Biar Kelihatan Semua Biar Kelihatan Semua Kalau Kalian Mau Screenshot Nah Udah Ini Kalau Kalian Mau Screenshot Disini Buat Pengingat Pengingat Kalian Jadi Itu Pentingnya Pentingnya Ngasih 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 Chip Yang Bener Ke Pokemon Point Kayak Ini Aku Ini Kan Pake Frogtron Frogtron Memang Untuk DPS Memang Untuk DPS Karena Setiap 1% HP Rayquaza Ilang Dia Akan Dapetin Demake Bonus Terus Ini Snack Soul Ini Sebenernya Untuk DPS Karena Bakal Apa Namanya Demake Reduction Demake Reduction Untuk Naikin Demake Reduction Tapi Ini Aku Udah 4 Frogtron Udah 4 Jadi Udah 4 Nah Snack Soul Ini Cuman Aku Ambil HP Doang HP Bertambah 4% Jadi Penyiksaan Demake Bonus Bertambah Demake Bonus Akan Nambah Terus Dan Untuk Yang Lainnya Misal Giratina Giratina Paling Cocok Untuk Apa Sacrifice Ini Tidak Cocok Untuk Giratina Karena Giratina Tidak Gampang Mati Untuk Yang Gampang Gampang Mati Sacrifice Ini Kalau Nggak Untuk Si Siapa Zapdos Kalau Kalian Pake Meta Zapdos Kalau Nggak Kalian Buat Siapa Yang Di Depan Yang Cepet Mati Pasti Ada Pokemon Tumbal Kalian Sacrifice Kalau DPS Kalian Yang Memang Cepet Mati Misal Punya Aku Skizor Biasanya Skizor Biasanya DPS Yang Mati Pertama Kalau Nggak Mewtwo Nah Itu Aku Harusnya Kasih Sacrifice Kesana Tapi Harus Punya Empat Sacrifice Untuk Catatan Tadi Itu Kalau Kalian Pakai Empat Baru Aktif Kalau Kalian Pakai Empat Set Itu Baru Aktif Dan Itu Tadi Catatannya Di Orange Orange Kalau Misal Kalian Yang Aktif Itu Bukan Marvel Bukan Orange Bukan Blue Berarti Yang Aktif Kalian Green Yang Aktif Itu Green Kayak Misal Mewtuku Tadi Eh Bukan Kok Mewtwo Loh Bentar Tadi Oh Ini Si Skizor Ini Yang Aktif Itu Common Kalau Yang Blue Nanti Yang Aktif Itu Beda Lagi Apa Common Rare Orange Orange Itu Legendary Sama Marvel Common Rare Legendary Marvel Dan Kalau Misal Kalian Itu Cuman Common Rare Itu Mungkin Cuman Setengahnya Doang Efeknya Cuman Setengahnya Doang Kalau Misal Yang Aku Bilang Tadi Menambah Silt Setara Dengan 12% Max HP Kalau Misal Kalian Cuman Rare Itu Mungkin Cuman 8% Kalau Kalian Cuman Common Itu Mungkin Cuman 5% Yang Nggak Nampai Setengahnya Naiknya Itu Kan Nggak 100% Naik Naiknya Itu Biasanya Dari Setiap Grade Itu Naiknya Cuman Sekitar 70% Atau 50% Gitu Yang Nggak Bakal Nyampe 100% Nggak Bakal Nyampe 2x Lipat Maksud Oke Itu Jadi Untuk Pokemon Pokemon Kita Benerin Dulu Yang Punya Aku Ini Untuk Giratina Giratina Harus Nambah Demek Reduction Demek Reduction Itu Tadi Demek Reduction Udah Lupa Lagi Udah Lupa Lagi Demek Reduction Itu Demek Reduction Yang Menambah Demek Reduction Jika HP Di bawah Snack Soul Dia harus Pakai Snack Soul Dia harus Pakai Snack Soul Kita Udah Pakainya Tortoise Shell Malah Tortoise Shell Ini Nambah Apa Tortoise Shell Ini Oh Ketika Dia Diserang Ada 50% Kemungkinan 9% Demek Yang Diterima Oke Berarti Ini Nanti Nanti Aja Karena Belum Ada Belum Ada Yang Pas Chip Belum Ada Yang Pas Jadi Nanti Aja Kalau Untuk Giratina Paling Cocok Snake Soul Untuk Rayquaza Paling Cocok Menurutku Frogtron Itu Paling Cocok Kalau Tidak Frogtron Kalian Pakai Yang Lone Wolf Itu Juga Bisa Karena Naikin Demek Kalau Kalian Punya Lone Wolf Yang Bagus Itu Kalian Pakai Lone Wolf Aja Tapi Kalau Kalian Punya Frogtron Kalian Pakai Frogtron Aja Karena Rayquaza Ini Termasuk Pokemon DPS Yang HP Pasti Ngurangnya Paling Gampang Pasti Kalian Juga Ngerasain Oke Untuk Untuk Lugia Untuk Yang Lain Aku Tidak Tau Ini Cuman Pokemon Yang Ada Di Aku Doang Untuk Lugia Ketika Diserang Setiap Ulti Akan Membuat Shield Jika HP Di bawah Paling Cocok Snake Soul Sama Kayak Giratina Paling Cocok Snake Soul Untuk Tank Paling Cocok Snake Soul Ini Untuk Dialga Dialga Ini DPS DPS Paling Cocok Mungkin Ketika Attack Di Block Akan Menambah 12% Crit Rate Dan Demag Ini Enggak Jika HP Di bawah Akan Bertambah Ini Aja Lone Wolf Paling Cocok Lone Wolf Lone Wolf Paling Cocok Lone Wolf Karena Kalau Frogtron Enggak Dialga Ini Sulit Dikurangin HP Sulit Dikurangin Jadi Dialga Paling Cocok Lone Wolf Menurutku Kalau Lone Wolf Kalian Bisa Taruh Yang Skill Ada Ada Kemungkinan Untuk Ini Psychic Kalian Pakai Yang Psychic Karena Ada 6% Kemungkinan Untuk Ngasih Control Entah Itu Sleep Entah Itu Silence Dan Lain Untuk Dialga Kalau Lone Wolf Psychic Sekarang Untuk Sekijor Wow Sekijor Ini Paling Cocok Jelas Kalau Lone Kalau Gak Ini Frogtron Paling Cocok Frogtron Frogtron Jelas Kalau Gak Frogtron Lone Wolf Terserah Itu Kalian Sama Kayak Rayquaza Dia Dan Yang Terakhir Untuk Mewtwo Untuk Mewtwo Jelas Kalau Gak Psychic Kalau Gak Psychic Kasih Aja V-Sield Karena Dia Cocok Di Depan Karena Dia Memang Demag Reduction Itu Gede Daripada DPS Yang Lainnya Dia Kayaknya Gede Oke Jadi Itu Kita Benerin Aku Benerin Dulu Semuanya Skizor Dialganya Kita Benerin Dulu Dialganya Tadi Aku Pakai Apa Ini Kayaknya Fire Dance Di Aktifin Aja Biar Skillnya Aktif Tapi Gak Usah Kita Pakai Ini Dulu Pakai V-Sield V-Sield Tadi Kemana V-Sield Di bawah Sama Ini Remove All Dan Ini Itu Nambahnya Gede Gede Cip Cip Kalau Kalian Misalnya Ini Bisa Pakai Fire Dance Ternyata Oh Enggak Ini Buat Si Skizor Harusnya Buat Si Skizor Harusnya Tapi Gak Bapak Kita Pakai Fire Dance Sudah Satu Dua Tiga Kurang Satu Lagi Adakah Fire Dance Nice Banget Ada Fire Dance Ada Fire Dance Jadi Jadi Kita Inlay Nice Banget Aktif Wow Fire Dance Tadi Apa Lagi Aku Lupa Aku Lupa Fire Dance Nambah Apa Ketika Attack Di Block Akan Menaikan Critical Rate Oke 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 Harusnya Cocoknya Buat Ini Tapi Gak Bapalah Buat Itu Aja Ini Langsung Kita Masukin Psychic Psychic Itu Ngasih Itu Cocoknya Ini Sacrifice Cocoknya Sacrifice Kalau Kita Mau Ngambil Ininya Doang Si Gak Apa Apa Kita Mau Ngambil Dua Set Doang Sacrifice Kita Cari Dulu Sacrifice Ada Gak Yang Lebih Gede Dari Ijo Gak Ada Berarti Kita Taruh Sacrifice Eh Sacrifice Ini Sacrifice Sacrifice Yang Ijo Kita Inlay Terus Ini V Shield Kita Ambil HP Doang V Shield Tapi Kalau Ada Ada 4 Kita Taruh 4 Aja Kita Taruh V Shield 4 Nah Ini Oh Pass Nice Banget Biar Dia Setiap Habis Ulti Dia Punya Shield Nice Banget Setiap Habis Ulti Dia Punya Shield Terus Untuk Yang Mewtwo Ini Frogtron Aduh Frogtron Ini Padahal Cocok Untuk Yang DPS DPS Tadi Sebenernya Tadi Gak Gak Bapa Dek Kita Taruh Dulu Frogtron Frogtron Ada Gak Frogtron Lagi Frogtron Lagi Frogtron Oh Gak Ada Cuk Sumpah Gak 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 Untuk Si Mewtwo Ini Kita Pasang Asal Dulu Karena Emang Belum Memadai Cipku Ini Belum Memadai Ala Kazam Ala Gazam nih, biar 2 set ya Biar 2 setnya aktif nih Terus ini karena gak ada Kita taruh Tortoise cell gak ada Kayaknya kita pake fire dance Karena disini juga ada fire dance kan Nice banget, fire dance Nah ini 2 nya belum ada ya Belum ada, tapi kita Yang kasih yang ada aja deh ya Frogthron Ah ini frogthron Disini ada frogthron gak Frogthron, nah ini Oh psychic anjir Ini sacrifice Nah ini aja deh Kita pake fire dance ya Replace, nah ini juga fire dance Oke replace, jadi aktif sekalian ya Set, kita liat deh CP kita Berapa sih 1615756 1615756 Oke, belum kayak tadi ya Berarti aku ada susunan yang salah Aku ada susunan yang salah Gak kayak tadi soalnya ya Gak kayak yang pas awal tadi Ini yang salah kayaknya si ini deh Mewtwo nya Mewtwo nya ini emang harus dikasih Yang ini ya Kita replace Kita kasih yang gede Kita replace Set Satu Nah kan Bener 1615756 756 Nah bener kan Kita liat ranking CP nya jadi berapa Langsung ranking 5 Dari ranking 9 Langsung ranking 5 ya Kalau kalian masang yang bener Emang yoi banget Oke jadi Biar gak terlalu lama ya Aku cukupin Sampai sini Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam Mampas Gaming Bye